Ya, jadi rekan-rekan, tersangka sudah ditahan, ya jadi beberapa waktu yang lalu, tim gabungan, Subdit Jatang Ras di Treskrim Umpoda Metro Jaya, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi, unit Treskrim Polsek Cikarang Barat, dibantu juga waktu pengembangan, pendalaman, dibantu oleh teman-teman dari Satreskrim Polres Tabes Bandung, kemudian akhirnya mengerucut kepada tersangka, saudara AARN ditangkap dan diamankan di Palembang yang dibantu juga oleh jajaran poda Sumatera Selatan. Setelah diamankan, tadi malam tiba, sekira jam 23 sekian, langsung dibawa ke Polsek Cikarang Barat. Ya, besok hari Jumat jam 10 akan dilaksanakan, rilis. Ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan, sementara ya, sementara tidak terlalu mendalam, rekan-rekan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga, diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban ya, di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang, yang akan rencana disetorkan ke bank, uang itu adalah uang perusahaan, uang itu juga diambil, diambil oleh tersangka. Ya, saat ini masih dilapan terus, pengembangan dan pendalaman termasuk kepada orang-orang yang membantu, ya, membantu atau turut serta dalam peristiwa yang akhirnya berujung pada penemuan mayat seorang wanita di dalam koper beberapa waktu yang lalu. Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta, korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor, ya, di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang, ya. Ada yang satu di pusat, ada yang satu yang di daerah. Nanti dipastikan lagi ya, ada informasi seperti itu. Baru saja menikah, akan nikah, namun akan dilakukan resepsinya, akan nikahnya sudah. Nanti akan didalami, yang jelas, informasi dari fakta yang ditemukan, uang itu adalah uang perusahaan yang akan distorkan ke bank, ya. Karena kan kasir ya, korban ini. Nanti akan didalami, Mbak, peruntukannya, maksud dan tujuan dia mengambil uang itu, ya. Untuk motif, rekan-rekan, ini masih dilakukan pendalaman, mohon waktu, mungkin besok saat rilis, nanti akan disampaikan ya, ini tapi masih proses pendalaman, jadi mohon bersabar untuk pertanyaan tentang motif, masih dilakukan pendalaman yang jelas, fakta-faktanya itu, ya. Ditemukan mayat seorang wanita, kemudian akhirnya diamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku, ditatapkan tersangka, dan sudah ditahan. Kemudian ada fakta, dua peristiwa tadi ya, dugaan persetubuhan dan... Ya, ntar, dari kiri dulu ya, kita sekarang atur lagi. Terus, Pak, apa benar bahwa pembunuhan itu berlangsung di hotel yang di Kandung, setelah mereka melakukan hubungan inti? Saya tidak tahu apakah benar itu, karena kan dari CCTV, dari rekaman itu, si tersangka hanya beberapa jam setelah mereka masuk, sorenya kan dia keluar dengan menenteng koper, sama persis koper yang ditemukan. Ya, benar. Benar. 43 juta. Ya. Ya, nanti akan didalami. Ya, didalami. Didalami. Ya. Masih dikembangkan. Masih dikembangkan. Ya, masih dikembangkan. Ya, oke. Karena saya gak boleh berandai-andai kan, saya berdasarkan fakta dan data yang saya terima dari penyidik. Kita gak bisa berandai-andai. Ya, yang jelas, saya kasih informasi awal, masih dilakukan pendalaman, dugaan, keterlibatan, pelaku lainnya. Yang lain, Pak Kamil, masih lain. Apa? Nanti saya pastikan ke penyidik. Oke. Ya, nanti saya pastikan ke penyidik dulu ya.